Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menggelar kampanye di Kalimantan Barat. Prabowo mendepar janji jika terpilih akan menjadikan negara Indonesia sebagai penghasil pangan sedunia dan memperhatikan pendidikan dari anak-anak suku Dayak. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto disambut antusias, simpatisan, dan relawan pendukungnya dalam acara konsolidasi di Kalimantan Barat. Di Pontianak, Prabowo menemui pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajang dan berjanji akan membangun Sekolah Tarunan Nusantara di Kalimantan. Kita beri tepung tangan sekali lagi. Dan saya akan membangun satu SMA Tarunan Nusantara di Pulau Kalimantan. Saya akan minta petunjuk Bapak Presiden tempatnya di mana. Prabowo kemudian menggelar orasi politik di Kuburaya, Kalimantan Barat. Ketua Umum Partai Gerindra ini menyatakan dengan tegas, sisa hidupnya akan diabdikan untuk bangsa dan negara Indonesia. Ia berjanji akan menjadikan Indonesia sebagai penghasil pangan sedunia swasembada BBM dan berupaya menyejahterakan serta mengurangi kemiskinan di negeri ini. Dalam momentum Pilpres saat ini, Kalimantan Barat bukan sekadar memenangkan Capres-Cawapres, tetapi momentum untuk kemajuan pembangunan di Pulau Kalimantan dengan adanya Ibu Kota Nusantara. Dari Kalimantan Barat, Tutwuri Handayani, TV One, mengabarkan.